Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman ya saya mau bikin cara ini motor itu di starter akhirnya dekor nggak kuat ya terus diengkol itu susah ya Bagaimana carain cara bunyi bikinnya ini jadi karena terpaksa ya temen-temen ya jadi starter enggak bisa hidup deengkol juga susah enggak nyala-nyala kan solusinya enggak ada kan yang penting kita bikin supaya motor ini bisa nyala itu gimana ya kita akan praktekan disini Ayo kita kita coba start starternya dulu temen-temen ya suaranya kedengeran ya tadi ya enggak kuatkan ya temen-temen ya ini akhirnya ngedrop temen-temen jadi dia enggak kuat sekarang kita akan engkau temen-temen ya kita akan coba engkau dari sini kita ingkol temen-temen ya Aduh susah kalau motor tua kayak gini temen-temen ya penyakitnya itu ya itu temen-temen ya jadi kan keadaan terpaksa ya sekarang supaya motor ini bisa bunyi gimana ya kita starter enggak bunyi diengkol susah sekarang kita pakai trik caranya ya temen-temen ya ini dipakai kalau keadaan kepepet ya temen-temen ya sekarang kita akan menggunakan tali ya temen-temen ya ini pertolongan pertama daripada motor nggak bisa bunyi misalnya misalnya apa rusak di jalan bener-bener kita kepepet kita bisa menggunakan tali ya temen-temen ya kita lihat caranya ya temen-temen jadi kita menggunakan tali kita putar ke sini ya temen-temen ya kita putar di daerah kipas ya dulu saya pernah bikin juga temen-temen karena ini motornya udah beda saya bikin lagi ya siapa tahu temen-temen ada yang belum tahu nih ya caranya ya jadi disini kita putar terus tapi diputarnya itu sambil ini temen-temen ya biar dia itu rapet maksudnya ininya agak seset gitu ya temen-temen ya biar dia ntar waktu diputar kipas itu akan ikut tertarik ya ya antara sekitar tali antara sekitar 3 meter temen-temen ya bisa pakai tambang juga bisa pakai bekas tas tas juga bisa sekarang kita akan tarik ya temen-temen ya terus dari tanulis selamat menikmati selamat menikmati ya begitu ya teman-teman ya tadi caranya ya dengan pakai tali ya jadi karena kepaksa nggak ada jalan lain kita menggunakan tali ya sampai disini ya teman-teman ya semoga bermanfaat ya semoga bisa buat tambah wawasan lagi buat teman-temannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh